Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Dalam kehidupan kita pastilah kita sering melakukan apa yang disebut dengan menyimpan Tentu saudara kita menyimpan barang-barang berharga di rumah kita di tempat yang masing-masing Dan juga kita melakukan penyimpanan yaitu menyimpan uang kita mungkin di tabungan di dalam bank Namun kita juga bisa menyimpan hal-hal yang berharga itu di dalam album yaitu berupa foto-foto yang berkesan Atau berupa video kita simpan supaya satu kali kita bisa membuka kembali Dan kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang berkesan yang telah kita lewati Ternyata bukan hal-hal itu saja yang kita simpan bukan Kita juga bisa menyimpan di dalam hati kita Hal-hal yang tidak baik Misalnya iri hati Kebencian Kemarahan Dan lain sebagainya Dan ada kalanya Hal-hal itu kita simpan sangat lama dalam hidup kita Sudara apakah baik kita menyimpan hal-hal tersebut di dalam hati kita di dalam hidup kita Mari kita membaca firman Tuhan dari kejadian Pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayat 36 Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat si kem Lalu Israel berkata kepada Yusuf Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat si kem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka Saud Yusuf ya Bapak Kata Israel kepadanya Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu Dan keadaan kambing domba Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku Lalu Yaakob menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke si kem Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya Apakah yang kau cari? Sahutnya Aku mencari saudara-saudaraku Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba Lalu kata orang itu Mereka telah berangkat dari sini Sebab telah ku dengar Mereka berkata Marilah kita pergi ke dotan Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu Dan didapatinya lah mereka di dotan Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka Tetapi sebelum ia dekat pada mereka Mereka telah bermufakat mencari daya Upaya untuk membunuhnya Kata mereka seorang kepada yang lain Lihat tukang mimpi kita itu datang Sekarang marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan seekor binatang buah setelah menerkamnya Dan kita akan lihat nanti Bagaimana jadinya mimpinya itu Ketika Ruben mendengar hal itu Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka Sebab itu katanya Janganlah kita membunuh dia Lagi kata Ruben kepada mereka Janganlah tumpahkan darah Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini Tetapi janganlah apa-apakan dia Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka Dan membawanya kembali kepada ayahnya Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf Jubah Maha Indah yang dipakainya itu Dan mereka membawa dia dalam Dan melemparkan dia ke dalam sumur Sumur itu kosong tidak berair Kemudian duduklah mereka untuk makan Ketika mereka mengangkat muka Kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah Orang Ismail datang dari Giliad Dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu Dan menyembunyikan darahnya Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini Tetapi janganlah kita apa-apakan dia Karena ia saudara kita, darah daging kita Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkatanya itu Ketika ada saudara-saudara Garmidian Lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir Ketika Ruben kembali ke sumur itu Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya Lalu dikoyakannya lah bajunya Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya Katanya, anak itu tidak ada lagi Kemana ke aku ini Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf Dan menyembeli seekor kambing Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya Jubah Maha Indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan Ini kami dapati Silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak Ketika Yaakub memeriksa jubah itu Ia berkata Ini jubah anakku Binatang buah setelah memakannya Tentulah Yusuf telah diterkam Dan Yaakub mengoyakan jubahnya Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya Tidak Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku Kedalam dunia orang mati Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya Adapun Yusuf Ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potiphar Seorang pegawai istana Fir'aun Kepala pengawal raja Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yusuf adalah seorang anak yang baik Kita tahu bagaimana dia seorang anak yang baik Karena dia taat kepada ayahnya yaitu Yaakub Bukan saja dia taat kepada ayahnya Tetapi dia juga mempunyai sikap Mau memperhatikan kakak-kakaknya Hal ini kita bisa ketahui ketika ayahnya menyuruh Yusuf melihat kakak-kakaknya dan domba-domba kambing yang digembalakan mereka Lokasinya di sikap Tetapi ketika Yusuf tiba disana Dia tidak menemukan kakak-kakaknya Dan dia tidak langsung kembali kepada ayahnya Melainkan dia bertanya kepada orang lain disana Ternyata kakak-kakaknya sudah berada di dotan Dan Yusuf pergi ke sana Untuk melihat kakak-kakaknya Sudara kita melihat Yusuf seorang yang baik Dia tidak mengingat-ingat akan kejahatan kakak-kakaknya Yang pernah dia laporkan kepada Yaakub Tapi dia tetap memperhatikan kakak-kakaknya Dan taat kepada Yaakub Sesungguhnya ketika kita sebagai seorang anak Mari kita belajar seperti Yusuf Yang taat kepada orang tua kita Dan juga peduli kepada saudara-saudara kita Sudara apakah pesan firman Tuhan Yang kita dapati dari bagian firman Tuhan ini Yang pertama sudara Sudara firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita Agar kita menjaga hati kita Dengan penuh kewaspadaan Ketika kita membaca bagian firman Tuhan Sebelumnya Maka kita menemukan di pasal yang sama Di ayat yang keempat Dikatakan bahwa kakak-kakak daripada Yusuf Membenci Yusuf Kemudian di pasal yang sama Di ayat yang kelima Maka dikatakan mereka lebih membenci Yusuf Lalu kalau kita membaca di ayat yang ke-11 Di pasal yang sama Alkitab mencatat bagaimana kakak-kakaknya Iri hati kepada Yusuf Sudara yang kasih dalam Tuhan Di dalam kitab Yakobus pasal 1 Ayat 14 sampai 15 Firman Tuhan berkata kepada kita Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Sudara-sudara Kebencian Lebih benci Iri hati Apakah berhenti sampai di sana Ketika kita membaca kisah ini Ternyata Sikap hati yang seperti itu tidak berhenti di sana Ketika itu dibuahi Mereka ingin membunuh Yusuf Oleh karena itu Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Marilah kita menjaga hati kita sedemikian Sehingga tidak ada celah Daripada dosa Untuk tinggal di dalam hati kita Karena dosa Tidak akan berhenti Untuk satu dosa saja Karena dia akan terus Berbuah Untuk berbuat dosa Yang lebih Dan lebih lagi Oleh karena itu Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Marilah kita Menanggalkan Hal-hal Yang berdosa dalam hati kita Dan kita tidak menyimpannya Karena jika kita menyimpannya Satu kali Kita akan berbuat sesuatu Yang sungguh-sungguh Akan membuat kita menyesal Di dalam kehidupan kita Yang kedua Sudara-sudara firman Tuhan hari ini Mengajar kepada kita Bahwa Tuhan juga berbicara Melalui nasihat yang benar Dan baik dari orang lain Sudara-sudara seringkali kita berpikir Nasihat Tuhan itu adalah melalui kitab suci Sudara itu benar sekali Karena alkitab adalah firman Allah Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang sekitar kita Untuk memberikan nasihat yang baik dan benar Dan ini dilakukan oleh Ruben Ketika sudara-sudara Yusuf ingin membunuh Yusuf Ruben dia menyampaikan pesan yang benar Supaya mereka Jangan membunuh Yusuf Tujuan Ruben adalah Mengembalikan Yusuf kepada Yaakub Sudara sebetulnya Ini nasihat yang sehat Sebenarnya ini bagian Dimana Tuhan menolong Sudara-sudara Yusuf Supaya tidak berbuat dosa Namun sudara-sudara Mereka tidak mendengarkan Apa yang dikatakan Ruben Mereka tetap berniat untuk membunuh Yusuf Sudara bagaimana dengan kita Ketika kita mendengar sebuah nasihat yang baik Sebuah nasihat yang benar Apakah kita rela untuk melakukannya Karena kita percaya Tuhan bisa memakai orang lain Untuk menyampaikan maksud dan tujuannya Biarlah kita mempunyai Menjadi seseorang yang seperti itu Seorang yang rela mendengar Apa yang benar dan baik Dan kita mau melakukan hal itu Karena kita takut akan Tuhan Yang ketiga Sudara bagian firman Tuhan ini Memberitahukan kepada kita Bahwa manusia Mengusahakan kejahatan dan kebinasaan Tetapi Tuhan Merancangkan kebaikan dan keselamatan Sudara siapa yang bisa memikirkan Dari sebuah kejahatan Menjadi sebuah rancangan Kebaikan dan keselamatan Dari Tuhan Kalau kita membaca kisah ini Pastilah kita berkata Kisah ini Sebuah kisah yang mengerikan Bagaimana Saudara-saudara Bisa mau membunuh Saudaranya sendiri Lalu menjual saudaranya Kepada orang Midian Yang kemudian dijual Ke Mesir Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita yang sudah melalui Sejarah itu Ketika kita menengok ke belakang Dan melihat bagaimana Kisah ini berlanjut Kita baru mengerti Tuhan berdaulat Di atas sejarah manusia Manusia bisa saja Mereka-rekakan kejahatan Dan kebinasaan Tetapi Tuhan Dia mereka-rekakan Kebaikan dan keselamatan Saudara-saudara Yusuf tidak sadar Tuhan sebetulnya sangat mengasihi mereka Meskipun mereka jahat Yusuf memang dijual ke Mesir Tetapi Tuhan Sesungguhnya Yang mengutus Yusuf Ke Mesir Dengan tujuan Menyelamatkan Keluarga Yaakub Saudara yang kasih dalam Tuhan Kita seringkali melihat Kejahatan manusia Di muka bumi ini Ada kali kita bertanya Tuhan mengapa engkau Tidak berbuat sesuatu Dari kisah ini kita tahu Saudara Tuhan Melampaui seluruh rancangan Kejahatan manusia Dia ada cara Dia ada rancangan Untuk menyatakan Keselamatannya Kepada umat manusia Oleh karena itu Saudara-saudara ketika kita menghadapi Hal-hal Yang mungkin Bagi kita tidak baik Percayalah Ada tangan Tuhan Yang sanggup merenda Sesuatu yang sudah kacau Dia desain Untuk menjadi keindahan Dan membawa kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan menjadi berkat bagi kita Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk pelajaran firman Tuhan Yang kami baca Pada hari ini Bagaimana firmanmu Mengajar kepada kami Supaya kami tidak menyimpan Perkara dosa Dalam hati kami Karena Ketika kami menyimpan itu Akan menghasilkan buah Kepahitan dalam hidup kami Menghasilkan buah Buah-buah dosa Yang sungguh menyakiti hati Tuhan Bahkan membuat kami menyesal Tetapi ya Tuhan Biarlah kami menjadi Orang-orang percaya Yang juga memiliki kepekaan Akan pimpinan Tuhan Melalui orang-orang di sekitar kami Yang memberikan kami Masukan Nasihat yang baik Biarlah kami peka ya Tuhan Tapi kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Manusia seringkali bisa berbuat salah Bahkan manusia Bisa berniat jahat dan berbuat jahat Tetapi Tuhan Rancanganmu tidak pernah salah Engkau merancangkan yang baik Dan tidak ada seorang pun Yang sanggup menggagalkan rancanganmu Oleh karena itu Ketika kami mengingat ini Kami menjadi orang percaya Yang tidak perlu khawatir Karena kami percaya Ada tangan Tuhan Yang bekerja dalam seluruh sejarah umat manusia Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih 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 Tuhan Yesus kami berdoa